Hai semuanya, kita sekarang ada di video terakhir untuk course matrix ya Masih sama aku, Altina Regina Dan sekarang kita ada di lesson ke-11, lesson terakhir Kita akan membahas tentang penggunaan matrix untuk menyelesaikan sistem persamaan linear Baik itu sistem persamaan linear 2 variable atau 3 variable Nah, untuk yang sistem persamaan linear 3 variable Itu kita akan menggunakan metode Cramer Nah, kita langsung saja Kita akan membahas dulu yang sistem persamaan linear 2 variable ya Nah, disini aku sudah punya sistem persamaan nya Pertama-tama perlu kita ingat kembali tentang istilah koefisien dan variable Coba lihat di persamaan linear ini Yang dimaksud koefisien Koefisiennya mana sih? Yang dimaksud koefisien adalah yang ini A B C dan D Kemudian yang dimaksud variable adalah ini X dan Y Nah Kita harus mengubah sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk matrix Di ruas kiri itu kita ubah ke dalam perkalian 2 buah matrix Dimana matrix yang pertama adalah matrix dari koefisien Ya, jadi koefisiennya kita kumpulkan Kita bentuk ke dalam sebuah matrix Kemudian variable nya juga kita kumpulkan Kita bentuk ke dalam sebuah matrix Nah, kita namakan matrix koefisien ini sebagai matrix A ya Kemudian matrix variable ke dalam matrix X Begitu juga untuk nilai-nilai di ruas kanan kita bentuk ke dalam sebuah matrix Kita namakan sebagai matrix B Sehingga kita peroleh disini Persamaan matrix A X sama dengan B Nah Masih ingat tentang sifat inverse matrix Kita sudah membahasnya di Laksan ke 9 Bahwa jika A X sama dengan B Maka X sama dengan A inverse dikali B Kemudian dengan mengurai A inverse ini Kita peroleh rumus berikut Nah, sampai situ jelas Jadi untuk sistem persamaan linear 2 variable itu akan membentuk matrix A Matrix A yang ordonya 2 kali 2 ya Maka disini kita menggunakan determinan matrix ordo 2 dan ajain matrix ordo 2 Nah, kita langsung saja Ke soal Disini ada contoh soal Anita memberi 2 kg mangga dan 1 kg jeruk dan ia harus membayar 15 ribu Sedangkan Bella membeli 1 kg mangga dan 2 kg apel dengan harga 18 ribu Berapakah harga 3 kg mangga dan 2 kg apel? Kita ubah dulu permasalahan tersebut ke dalam bentuk sistem persamaan linear Kita misalkan harga 1 kg mangga itu X dan harga 1 kg apel itu Y Maka dari pernyataan ini Kita bentuk kalimat matematikanya adalah 2X ditambah Y sama dengan 15 ribu Kemudian dari pernyataan yang ini Kita bentuk kalimat matematikanya adalah X ditambah 2Y sama dengan 18 ribu Sehingga kita peroleh sistem persamaan linear 2 variable Kita ubah bentuknya ke dalam bentuk matrik diperoleh ini ya Sebagai perkalian 2AX dikali AX sama dengan B Nah, berarti ini sebagai A, ini sebagai X dan ini B Maka X sama dengan A inverse B Maka di sini X sama dengan A inverse dikali B Kita cari nilai dari A inverse-nya dulu Itu sebagai 1 dikali determinan ya 1 dikali determinan dikali A join dikali matrix B Nah, masih ingat? Determinan dari matrix ordo 2 Yaitu 2 dikali 2 dikurang 1 kali 1 Kemudian dikali 1 Jadi kita peroleh determinannya berapa? 2 dikali 2 dikurang 1 kali 1 sama dengan 3 Nah, kemudian kita peroleh ini 1 per 3 dikali matriks ini dikali matriks ini Kita selesaikan Ini kita kalikan dulu 1 per 3 dengan matriks 2 negatif 1 negatif 1 2 Sehingga diperoleh matriks yang ini ya Kemudian dikalikan dengan matriks ini Masih ingat perkalian 2 matriks Yaitu baris pertama dikali kolom pertama dulu Nah, berarti 2 per 3 dikali 15 ribu sama dengan 10 ribu Ditambah negatif 1 per 3 dikali 18 ribu sama dengan negatif 6 ribu Begitu juga untuk baris kedua kolom pertama Negatif 1 per 3 dikali 15 ribu negatif 5 ribu Ditambah 2 per 3 dikali 18 ribu sama dengan 12 ribu Sehingga diperoleh nilai X itu sama dengan 10 ribu dikurang 6 ribu sama dengan 4 ribu Nilai Y adalah negatif 5 ribu ditambah 12 ribu sama dengan 7 ribu Nah, sampai situ kita sudah menemukan nilai X dan Y Yang ditanyakan adalah harga 3 kg mangga dan 2 kg apel Berarti kita harus menemukan nilai 3X ditambah 2Y Kita substitusikan nilai X dan Y nya Maka diperoleh hasilnya adalah 26 ribu Jadi harga 3 kg mangga dan 2 kg apel adalah 26 ribu Seperti itu Selanjutnya Sistem persamaan linear 3 variable Disini aku punya contoh sistem persamaan nya Kita ubah ke dalam bentuk matriks Matriks A X sama dengan B Dimana matriks A nya adalah matriks berordo 3 Disini matriks berordo 3 Jadi dapat ditentukan X sama dengan A inverse dikali B Nah, kalau diurai A inverse nya Maka kita peroleh rumus ini Dan masih harus diingat bahwa Untuk sistem persamaan 3 variable Yang digunakan adalah matriks berordo 3 Matriks A nya berordo 3 Jadi harus dicari determinan matriks A yang berordo 3 Dan A join dari matriks A yang berordo 3 Teman-teman bisa buka Alasan ke-8 dan alasan ke-9 Untuk mengingat kembali Tentang cara menemukan Determinan dan A join dari matriks berordo 3 Nah Kalau teman-teman mengalami kesulitan Dengan menggunakan rumus ini Aku punya satu metode yang lebih mudah Namanya metode kramer Jadi jika A X sama dengan B Adalah sistem yang terdiri dari N Persamaan dan N variable Sehingga determinan A nya Tidak sama dengan 0 Maka sistem persamaan tersebut memiliki Sistem persamaan yang unik Yaitu X1 sama dengan Determinan A1 Dibagi determinan A X2 sama dengan Determinan A2 Dibagi determinan A Sampai Xn sama dengan determinan An Per determinan A Nah pertanyaannya adalah Apa itu A1 A2 Dan Sampai An ya Nah Disini dijelaskan bahwa Aj adalah matriks yang didapatkan Dengan mengganti elemen-elemen Matriks kolom ke-J Dengan matriks B Matriks B ini Nah Bagaimana caranya Kita langsung praktek saja Untuk menggunakan metode kremar Disini aku punya Contoh soal Dita, Elsa, dan Vero Pergi ke toko alat tulis Dita membeli 2 pensil 2 buku 1 penggaris Dengan harga 8.500 Elsa membeli 3 pensil 1 buku Dan 1 penggaris Dengan harga 7.000 Dan Vero Membeli 1 pensil 3 buku Dan 2 penggaris Dengan harga 11.500 Tentukan harga 2 pensil 3 buku Dan 2 penggaris Nah Kita rubah Kedalam Bentuk sistem Persamaan linear Dengan memisalkan Harga pensil Adalah X Harga buku Adalah Y Dan harga penggaris Adalah Z Maka diperoleh Sistem persamaannya Yang ini ya Kemudian Kita rubah Sistem persamaan 3 variable ini Kedalam Bentuk matriks Kita kumpulkan Koefisien Koefisiennya Lalu kita bentuk Kedalam matriks A Sedangkan nilai-nilai Di ruas kanan Kita Bentuk Kedalam matriks B Selanjutnya Adalah kita mencari Matriks A1 A2 Dan A3 Caranya bagaimana? Caranya adalah Dengan Memakai matriks A ini Hanya saja Untuk A1 Berarti Kolom pertama Kita ganti Elemen-elemennya Dengan elemen Dari matriks B Jadi diperoleh Matriks Yang ini Untuk A2 Berarti kita ganti Kolom kedua Dengan matriks B Maka diperoleh A2 Sama dengan Ini Untuk A3 Maka kita ganti Kolom ketiga Dengan matriks B Sehingga diperoleh Ini Nah Selanjutnya adalah Kita harus mencari Determinan Dari A Kemudian Determinan Dari A1 Determinan Dari A2 Dan Determinan Dari A3 Nah Disini aku Menggunakan Ekspansi Baris pertama Untuk menentukan Determinannya Nah Teman-teman Bisa Buka kembali Lasan Ke Delapan Untuk Memahami Cara Menentukan Determinan Dari Matrix Ordo 3 Dengan Menggunakan Ekspansi Baris Kolom Nah Disini langsung saja Aku anggap Teman-teman Sudah paham Tentang Cara menentukan Determinannya Aku Sudah peroleh Disini Determinan A Sama dengan Negatif 4 Determinan A1 Sama dengan Negatif Maaf Negatif 4000 Kemudian Determinan A2 Sama dengan Negatif 10.000 Determinan A3 Sama dengan Negatif 6000 Selanjutnya Kita Setelah Menentukan Nilai Determinannya Kita Bisa Menentukan Nilai Variable Pertama Variable X Variable X Disini Karena Variable X Adalah Variable Yang pertama Maka X Sama dengan Determinan A1 Per Determinan A Dengan Mensubstitusikan Nilai Determinan A1 Dengan Determinan A Maka Diperoleh X Sama dengan 1000 Kemudian Untuk Y Karena Y Adalah Variable Kedua Maka Y Sama dengan Determinan A2 Dibagi Determinan A Kita Substitusikan Nilai Determinannya Maka Diperoleh 2500 Y Sama dengan 2500 Yang Z Karena Z Adalah Variable Yang ketiga Maka Z Sama dengan Determinan A3 Per Determinan A Kita Substitusikan Nilai Determinannya Diperoleh Z Sama dengan 1500 Nah Yang Ditanyakan Adalah Harga 2 pensil 3 buku Dan 2 penggaris Maka Kita Harus Mencari Nilai 2X Ditambah 3Y Ditambah 2Z Kita Substitusikan Nilai Y Nilai X Nilai Y Dan Nilai Z Maka Diperoleh Hasilnya 2X Ditambah 3Y Ditambah 2Z Sama dengan 12500 Nah Seperti itu Untuk Menyelesaikan Sistem Persamaan Linear 3 Variable Menggunakan Metode Kramer Jadi Kita Bentuk Matrix A Matrix Koefisien Kemudian Matrix Di ruas Kanan Kemudian Kita Bentuk Submatrix A1 A2 A3 Lalu Kita Cari Nilai Determinannya Determinan Dari Matrix A A1 A2 Dan A3 Kemudian Langsung Bisa Kita Tentukan Nilai Variablenya Dimana Variable Pertama Itu sama Dengan Determinan A1 Dibagi Determinan A Variable Kedua Itu sama Dengan Determinan A2 Dibagi Determinan A Variable Ketiga Sama Dengan Determinan A3 Dibagi Determinan A Nah Seperti itu Singkatnya Oke Terima kasih Teman-teman Sudah menonton Videonya Semoga Video ini Bermanfaat Tetap Semangat Belajarnya Dan Tetap Banyak latihan Ya Kuncinya Banyak latihan Terima kasih Kita bertemu Di course Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih